Nah teman-teman ini ada lampu motor rusak ya nah ini dua-duanya rusak bahkan ini ada yang gosong terus kebakar ini maka untuk video kali ini saya akan mencoba memanfaatkan lampu motor rusak ini untuk membuat sesuatu yang kreatif unik dan tentunya sangat bermanfaat oke untuk yang lampu ini kita simpan dulu nah teman-teman untuk langkah awal pemanfaatan lampu motor rusak ini kita pecahin dulu bagian kaca ini ya dari lampu rusak ini dan untuk mempersingkat video disini saya juga udah siapin lampu motor yang udah dipecahin bagian kacanya nah seperti ini jelas ini oke untuk yang lampu motor rusak ini kita simpan dulu selanjutnya kita siapin lempengan pipa paralon seperti ini nah untuk panjang kesini ini ada sekitar satu senti setengah dan yang kesini sekitar satu senti atau sesuai dengan kebutuhan aja ya oke untuk yang ini kita simpan dulu selanjutnya kita siapin potongan lampu LED nah seperti ini lampu LED ini 3V dari lampu rumah yang sudah rusak ya nah saya ambil lampu LED ini dari lampu seperti ini nah ini bekas-bekas saya potong seperti ini jelas ini ya dan untuk bagian pinggir dari lampu LED ini udah saya gosok-gosok seperti ini sampai keluar ini bagian tembaganya ya untuk mempermudah saudara nah teman-teman disini saya juga udah siapin lampu LED ini potongan lampu LED sebanyak 7 ini nah ini kita hitung dulu ini total ada 8 ini ya 8 lampu LED seperti ini dan selanjutnya kita siapin lem kore atau lem super cut seperti ini nah kita tempelin ini lampu LEDnya pada potongan pipa paralon yang sudah kita buat seperti ini ya nah kita pasang lampu LED dengan posisi seperti ini oke kita pasang semua ya dari lampu LED ini nah ini untuk lampu LED yang terakhir yang kedelapan kita kasih perkat dulu dan langsung kita tempelin dengan posisi seperti ini nah setelah kita pasang semua lampu LED pada potongan pipa paralon hasilnya jadi seperti ini ini bolak-balik ini ya jelas ini ya oke kita tunggu kering dulu oh iya teman-teman untuk pemasangan lampu LED seperti ini ya yang terpenting ini adalah misalnya ini kutub positif ini negatif ini positif negatif positif negatif positif negatif ya ini sama ini nanti kita jumper ini nanti kita rangkai secara seri ya keempat lampu LED ini ya oke kita kasih timah dulu selanjutnya kita siapin ini kabel yang sudah saya kasih timah seperti ini ini untuk menjumper aja ya nah ini misalnya lampu LED yang satu kutub positif maka yang satunya ini adalah kutub negatif ya nah kita potong aja dulu oke kita jumper semua dulu ya untuk lampu LED nya ini adalah jumperan yang terakhir ya oke kita potong dulu ini kabel ini nah setelah kita jumper semua lampu LED atau kita rangkai secara seri ya semua lampu LED hasilnya jadi seperti ini nah ini sangat-sangat jelas ya yang penting lampu LED ini kita rangkai secara seri ya ini bolak-balik ini nah teman-teman ini kutub positif maka ini harus positif ya dan ini kutub negatif disini juga kutub negatif ya nah hal itu yang terpenting ya dari pemasangan lampu LED ini ya nah ini kita jumper kesini nah kesini dan kesini ya ini kita seri ya oke nah teman-teman selanjutnya padalah lampu motor ini ya nah ini kebetulan udah saya rapikan udah saya bikin sama bagian ujungnya ya nah untuk yang dua kawat ini ya yang di depan yang di atas nah yang ini ini satu jalur dengan bodi atau ground ini ya sedangkan yang dua ini satu jalur dengan yang di timah ini ya atau kutub positif ya dari lampu motor ini ya nah kita pasang ya sesuai dengan kutubnya ini nah untuk yang groundnya ini nah kita teku aja dulu nah kita pasang kutub positif lampu LEDnya ini ya nah kita pasang seperti ini oke langsung aja kita sodir ya ini adalah kutub positif lampu LED kita sodir pada kutub positif dari lampu motor ya nah seperti ini kita ganti posisi untuk menyoder kutub positif dari lampu LED yang sisi yang kedua ya yang sisi yang disini ya nah seperti ini oke kita sodir sekali lagi ya ini adalah kutub positif lampu LED kita sodir pada kutub positif dari lampu motor ya atau yang sejalur dengan timah itu ya oke selanjutnya kita siapin kabel nah seperti ini langsung kita pasang ini langsung kita pasang ini di ujung lampu LED yang disini ini adalah kutub negatif dari lampu LED ya nah disini oke kita sodir oke kita lepas dulu nah seperti ini dan langsung kita tekuk untuk kabel ini dan langsung kita hubungkan pada kawat kawat negatif dari lampu motor ya kawat negatif dari lampu motor ya nah kita potong aja dulu disini kita bakar kita kupas dan langsung kita sodir pada kawat negatif dari lampu motor atau kawat yang satu jalur dengan bodi lampu motor ya nah disini oke kita sodir dulu selanjutnya kita pasang kabel lagi nah disini di kutub negatif lampu LED waduh lepas ini nanti kita pasang kembali nah setelah kita pasang kurang lebih hasilnya jadi seperti ini kemudian kabel ini kita tekuk dengan posisi seperti ini karena ini terlalu panjang kita potong dulu nah ini udah kita potong dan langsung kita hubungkan pada kutub negatif lampu LED yang disini ya oke kita taruh di penjepit dulu dan langsung kita sodir sekali lagi ini adalah kutub negatif lampu LED ya nah setelah kita sodir hasilnya kurang lebih jadi seperti ini dan sepertinya lampu ini udah siap kita fungsikan ya nah teman-teman di depan saya sudah ada motor ini yang udah saya lepas bagian joknya dan kita akan pasang lampu ini lampu motor yang sudah rusak dan kita bikin seperti ini ya dari lampu rusak itu ya oke kita pasang dan kita lihat hasilnya kita lepas dulu ini lampu motor yang bagian belakang ya nah kita tarik-tarik seperti ini nah ini udah keluar dan kita lepas ini bagian lampu dari lampu motor ini ya ini masih nyala ini ya dan ini warna kuning ini dan kita akan pasang lampu motor yang sudah kita buat seperti ini yang dari lampu motor rusak juga oke langsung kita pasang ya nah lampu motor ini udah saya pasang disini nah ini seperti ini ini jelas ya kita taruh aja dulu disini dan kita lihat hasilnya ya nah ini untuk kunci motornya kita pasang kita on kan nah kita matikan dulu lampu utamanya nah kita nyalakan ya lampu utama seperti ini nah ini lampu utama udah nyala dan kita lihat ke belakang nah ini nyala ini ya warna putih oke dan kita coba cek bagian lampu rem dari motor ini nah ini kita tekan handle dari rem ya rem depan oke nah ketika kita rem seperti ini atau kita tekan handle seperti ini lampu rem ini menyala juga ini ya nah kita matikan motor dulu dan kita masukkan lampu motor ini pada tempatnya ya kita pasang nah lampu motor udah saya pasang pada tempatnya kita on kan kembali ya kunci motor seperti ini nah ini lampu utama menyala seperti ini dan kita lihat ke belakang nah lampu bagian belakang juga nyala ini ya warna merah dan yang dibawah ini warna putih oke kita matikan lampu dulu biar lebih jelas nah setelah kita matikan lampu seperti ini ini nampak lebih jelas ya oke kita cek rem dulu nah untuk lampu rem ini juga menyala seperti ini kita tekan-tekan remnya seperti ini nah ini menyala untuk lampu remnya jelas ya ini yang bagian bawah ini warna putih seperti ini karena ini lampu led rumah warna putih nah kita nyalakan kembali lampu yang diatas nah ini ya jelas ya warna putih ini ya karena kita pakai lampu led tadi ya yang ini lampu yang asli yang masih menyala warna kuning nah itulah ya teman-teman manfaat dari lampu motor rusak seperti ini jadi menyala kembali ini ya oke semoga bermanfaat terima kasih